Intro Prediksi Madura United vs Bayangkara FC di BRI Liga 1 2022-2023 sore ini Madura United akan berhadapan dengan Bayangkara FC dalam laga pekan ke-9 BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamerlingan, Pamekasan pada Kamis 8 September 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat Bayangkara FC menjadi tantangan tersendiri bagi Madura United dalam misi mempertahankan posisinya di puncak kelas men Meski sedang dalam tren yang kurang bagus Madura United tidak boleh menganggap enteng Bayangkara FC yang tengah berusaha kembali ke jalur kemenangan Madura United saat ini memuncaki kelas men sementara BRI Liga 1 2022-2023 dengan mengumpulkan 19 poin dari 8 pertandingan Rinciannya mereka menang 6 kali, sekali imbang dan sekali kalah Posisi Madura United di puncak kelas men begitu rawan di salib Borneo FC atau Bali United yang menguntit mereka di posisi kedua dan ketiga dengan koleksi 18 poin Situasi itu membuat Madura United tak boleh terpeleset jika ingin terus berada di puncak kelas men Liga 1 2022-2023 Ambisi Laskar sampai kerap mengalahkan Bayangkara FC di laga ini akan mendapat tantangan berat Pasalnya, sejumlah pemain andalan Madura United mengalami cedera yaitu Lulinya dan STB Nviskara Sementara itu di kubu lawan, kondisi Bayangkara FC sedang tidak baik-baik saja Mereka baru saja mencatatkan serangkaian hasil buruk di beberapa laga terakhir Tim berjuluk The Guardian ini kalah dari Persita Tangerang 0-1 dan Persija Jakarta 1-2 Tentu saja ini modal yang kurang bagus bagi mereka Sejauh ini tim asuhan Widodo Cahyano Putra baru mendulang 2 kemenangan dari 8 laga Sisanya ada 2 hasil imbang dan 4 lainnya berujung dengan kekalahan Dengan hasil itu, Bayangkara FC masih terdampar di peringkat ke-14 kelas Semen Sementara Liga 1 2022-2023 dengan koleksi 8 poin dan berpotensi terus merosot jika kalah Persiapan tak ideal, Bayangkara FC tetap bidik poin penuh di markas Madura United Bayangkara FC bertekad mencuri poin saat dijamu Madura United di pekan 9 BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pemekasan pada Kamis 8 September 2022 sore Meski persiapan klub berjuluk The Guardian diakui tidak ideal Selain itu, Bayangkara FC punya modal yang kurang bagus Anderson Seles dan kawan-kawan menelan kekalahan di dua pertandingan terakhir BRI Liga 1 Tim milik kepolisian itu ditundukkan Persi Tatangerang 2-3 dan Persi Jajakarta 1-2 Hasil itu pun membuat The Guardian tercecer di urutan ke-14 kelas Semen Sementara BRI Liga 1 dengan koleksi 8 poin Terlepas dari hasil buruk tersebut pelatih Widodo Cahyano Putra menekankan jika Bayangkara FC siap tempur melawan Madura United Persiapan kami cukup pendek untuk menghadapi Madura United tapi kami sudah menyiapkan sikis pemain Kebugaran pemain juga jadi konsen kami kata Widodo dalam keterangannya jelang pertandingan Tim berjuluk Laskar Sapi Kerap saat ini sedang dalam tren yang bagus dan masih bertenggar di puncak kelas Semen Sementara Liga 1 dan hal itu membuat Widodo waspada Widodo berjanji anak-anak asuhnya akan bekerja lebih keras untuk mencapai target Menurutnya jika bisa mencuri poin motivasi Bayangkara FC semakin meningkat Yang terpenting adalah kami datang ke sini punya motivasi untuk bisa mendapatkan poin di pemekasan Tentu tidak mudah tapi kami akan berjuang ke arah sana Pungkasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!